sebelum mulai saya akan perkenalkan pengenalan dulu selamat menikmati pada webinar ini akan melanjutkan ke-4 ke-2 ke-3 ke-4 mengenal tentang C++ sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqsan saya berseraku founder ini SCN sekolahnya di jurusan teknik informatika hobi saya ini dan cap yang saya saat ini ini kalian bisa kunjungi ini pengenalan bahasa mengenal bahasa ini C++ memiliki peluasan bahasa C dengan tambahan ini class nanti ini akan saya share di YouTube oke langsung saja lanjut if our software can be costly inverses to be sebel dasarnya ini konsep input-output flowchart variable tipe data operator Hai marai dan string sweet cash oke lanjut ke struktur data gram c++ ini yang atas itu penulisan-penulisan komentar kalau dikasih kayak bagai gini terus untuk ini ini artinya profesor profesor masuk dalam iStream file terus bawah lagi using namespec standar jadi itu singkatan dari deklarasi element standar terus ini pecer main pecer main deklarasi main function chode lalu dicetak hello brother chode ini untuk perintah untuk mencetak kata-kata redstone akan dikembalikan ke nol jadi fungsinya memanggil ini main ada input-output masukkan gendri disini di bentuk kontor jen tulis input sedangkan chode ini untuk output kalian harus mempelajari for chat terlebih dahulu for chat itu seperti diagram alin yang menggambarkan suatu proses tahu agar timah nah seperti ini contoh sederhana variabelnya ini data integer itu tipe data nyala itu variable gue langsung saja lanjut ke tugas ini praktek langsung ya masa kemarin saya dapat soal ini dari dosen soalnya ini masih dasar ini buat kemarin buat ujian teruskan coding untuk menghasilkan soal ini tuliskan coding untuk menghasilkan output soalnya iniaskan seperti gambar 6.3 ini inputan harus berupa bilangan integer sebanyak 3 kali input terdapat fungsi dengan nama hitung AvaRex dengan 2 parameter pertama adalah jumlah dari angka yang di inputkan jumlah banyak data seperti ini tipe datanya nama variable integernya input 0 jumlah sama dengan 0 integer banyak data 0 double data rata ini metode dikasih metode untuk menggunakan menghitung rata-rata dengan 2 parameter seperti itu integer seperti ini ini suruh melengkapi terus kemudian hasilnya seperti ini jumlah angka 11 bagi data oke langsung saja praktek hebatnya pakai ini visual studio code yang belum punya aplikasinya bisa download seperti website website nya visual studio code dan join lagi untuk menghitung tadi rata-rata bisa menggunakan seperti ini contoh ini seperti ini pakai jinn farbisa atau mungkin seperti ini dengan lebih nya ini pakai jinn input jumlahnya sampai tiga sejumlah tiga atau bisa pakai ini bisa main ini seperti ini juga boleh for ins ini kita coba langsung saja di praktek in pertama dalam metode dalam penulisan bahasa C++ itu gunakan gini awalnya selut iostream ini kebanyakan terus kemudian gunakan sistem name specs tambahin STD biar tidak dikasih jaut nanti ini kemudian masukkan integer main integer input ini 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 soalnya ikut ini kita masukin jumlah ini ya masukin jumlahnya ini tipe datanya input seperti ini integer inputnya dikasih 0 sama dengan 0 sesuai soal ngin 0 dan bawahnya ini integer jumlah taruh di bawahnya integer jumlah ini terus sama dengan 0 sebelahnya lagi ini sebanyak data ini sementingnya 0 lagi terguna terguna double double itu yang ini data pakainya double rata variabelnya rata yang ini setiap koma memiliki memiliki metode dengan nama hitung dengan dua parameter bertiba integer jadi itu bisa cain void void hitung tersebut 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 agung itu ini tersebut di jumlahnya dipanggil skumah intercer banyak data nah seperti ini ini terus kemudian cetak seperti ini terus masukkan jumlah gini untuk menghitung nilai angka sumusnya begini jumlah angka jumlah angka titik dua ya Hai kurang dari kurang dari ini simbol ini kuritma jumlahnya dari nanti ini terus dikasih SN ini ini untuk enter biar dibawahnya nanti setiap koma segerjian menghitung mencetak ini penyakit data jautnya jateta jadi langgir variablenya kasih banyak data ini selanjutnya lagi kita menghitung rata-rata dengan rumus jumlahnya itu dibagi banyak data jadi untuk menghitung nilai rata-rata ini kita jemblahkan jemblahkan dari inputan angkanya berapa dan banyaknya data itu kemudian dibagi nilai jumlah angka dan nilainya pencinta itu dibagi dengan kita pakai fungsi ini pakai dapat tipe data dipanggil double biar nanti hasilnya seperti koma-koma deksimal seperti ini plus double jumlah jumlahnya dipanggil ini tajet jumlah ini dipanggil disini kemudian dibagi dengan simbol selesai seperti ini ring ini terus kemudian dibanggil lagi tipe data double oke terus ini dianggir banyak data jadi ini nanti untuk menghitung rata-rata jumlah dibagi banyak data ini untuk mencetak sebuah rata-ratanya dengan memanggil variable ini rata-rata 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 nanti ini sama dengan boleh oke ini oke sudah kasih ini lagi maaf nah seperti ini ini diisi rata-rata tipe koma ini tajer main tajer main tajer main setel cat cat ini masukkan data masukkan data eh maaf sata masukkan data oke terus sama dengan ya ini kasih sama dengan gini atau gini terus kasih n gini udah terus ditek koma setelah itu kasih for terpanggil fungsi perulangan in integer 1 untuk just banyak ii ini di tajernya misalnya itu input sama dengan 0 begini koma i nya ini kasih ini simbol input ini kurang dari tiga terus titik koma lagi i plus ya ini fungsinya nanti ketika ini dimasukin nanti akan menyesuaikan akan otomatis sampai ketiga ini sampai suruh masukin inputan tiga tiga baris tiga atlet tiga lain ini tuh ini buka burukul awani must begini dan cetak inputnya ketek di terus gini pinggang gel inputnya untuk nyatanggil teko mal terus panggil jumlah tambah sama dengan ditambah inputannya jadi jumlah ditambah input ini lalu banyak ketik ini banyak data itu biar nanti hasilnya seperti ini bisa tak inputan banyak tiga gitu s-plus-plus dah teko malas ini namanya ini pengen main 23 itu dipanggil rumusnya gini untuk menghitung nilai rata-rata Forex hitung avarex ini voidnya ini burun sini gil avarex lalu kemudian dalam kurung jumlahnya jumlahnya ini taruh disini nah jumlah dan input banyaknya jadi pakai kumusin jumlah inputnya tinggal di petik di petik ulang cuma Intel jenis nggak gitu nggak ditulis langsung juga jumlahnya lumayan jenis ya Hai jumlah sudah kumat Hai petik dipanggil banyak teta-teta-teta-teta Hai nah nah ini kemudian di cepat jalanin ya 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 si penting nah misalnya ini masukkan data terus disini tadi pintarnya akan masukkan datanya 6 utama 26 ini buat soal biasanya mahasiswa informatika semester 1 biasanya soalnya seperti ini, tapi setiap kadang beda-beda, ada yang tapi rata-rata C++ kalau semester 1 itu biasanya C++ kalau nanti udah terus paham, biasanya langsung ke java ini 263 masukkan 3 jadi fungsinya si ini tadi ini mengulang jadi ini fungsinya jika nanti diinputin ini angka ini maka telah di-enter ini akan sampai maksimalnya tiga ini tidak bisa lebih-lebih soalnya ini tiga jika ini digubah jadi empat gitu nanti ini anunya empat seperti itu sampai sini enter jika ini enter seperti ini ketemu jawabannya jemlah angka 11 banyak data 3 terasa 3 6 7 sudah ketemu seperti ini kalau mau nambahin biar unik ditambahin seperti ini ya biar tambah unik keren integer main jadi nulisnya dari sini rata jadi dicot ini di bawahnya ini dikasih cot oh ini seperti ini ini contoh kayak gini bentar yang join tadi ini ini kan ada ini teman-teman cowok luas buat judul di atas ya kayak cukup sayaran ya nah seperti ini wah surga begitu average dari awal di kan bisa ikutannya ini dua ini yang tinggal di ini kedingannya jadi naruhnya di bawahnya main ini fungsi main ini 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 fungsinya untuk tab tab n itu spasi n itu enter di bawahnya ini enter di bawahnya di bawahnya tapi itu fungsi biar agak disini sedikit bisa center ke tengah kita sampai sini terus ini dikasih seperti ini penutupnya ini nanti ya t itu tab nanti ya seperti ini gang lagunya seperti ini ini mata kuliah semester 1 ini masih dasar dasar waktu dulu pengen mengulang biar yang belum paham belum bisa paham bisa belajar bareng-bareng disini saya juga masih belajar jadi mohon maaf bila ada kekurangan lebih ini saya mau lanjut ke soal berikut mungkin dari sini ada pertanyaan atau mau belajar bareng gitu silahkan biar biar sama-sama belajar untuk kodingannya nanti saya kirim ke grup dan saya upload ini sudah saya record nanti saya upload ke youtube bisa pengen pelajari kalau pengen tanya-tanya juga bisa jabri silahkan kiki ini langsung saja lanjut ke ini sebenarnya pakai metode ini juga ada cara seperti ini chain input ini tanpa for ini kalau yang ini tadi pakai for ini pakai chain input kalau yang ini pakai for ini pakai perulangan for jadi untuk kodingannya mending pakai for soalnya lebih kalau ini enggak gini jemak chain input jumlah plus banyak tiga kali biar nanti ketika dimasukin ini jumlahnya 3 gitu maaf suaranya agak terganggu sebelah arena potong lagi motong pohon disini gini oke langsung saja ke ini nomor dua ya soalnya saya bentar lagi ada cara ini mau keluar ini buat sebuah program kemarin dikasih soal teknis semak persatu ini disuruh bikin program ini nilai 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 mutu mahasiswa jadi ketika kita menginput ini kurang ya kurang lebih dari 85 nanti hasilnya A kita lebih ya minimal ini 85 A kalau B gini 70 70 dan 85 itu B C itu gini nilainya 65 dan sampai 7 70 itu kalau lebih dari 70 nanti ini dapatnya B D itu gini 50 kalau nilainya juga 65 nanti hasilnya D Sini kodingannya seperti ini nilai ujian if else if pakai ini 3 ini ini penyataan ini maka ini 70 85 bisa pakai ini ini juga nilai ini pakai seperti ini juga boleh ini tak ini kita lanjut ke warganya ini saya sabtu hmm 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 rata rata hmm 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 and text hmm 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 jadi seperti ini kardingannya yang cerut ayo stream sama ini bawahnya oke langsung using saja kita using namespecs using ini pakai standart dengan singkat std terus bawahnya integer main dipanggil dulu jermain dipanggil seperti ini seperti ini bagian dalam burung seperti ini terus begini gunung kurawa bawahnya double double pakai tipe data terus jika nilai ujian 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 e, terus bawahnya langsung stop masuk masuk input outputnya gini masukkan nilai ujian begini masukkan nilai 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 ujiannya itu masukkan nilai nilai ujiannya Hai nilai ujiannya sama dengan gini kaut kemudian nih jen jenta inputnya jen 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 input nilai ujian nah seperti ini titik koma namanya if-if jika nilai dalam kurung ujian nih ujiannya ujian begini nah kurang dari sama dengan ya ini saya lihat contoh dulu ini juga 85 ini Ikuti sesuai ini 85A 85 Jika nilainya Kurang dari Sama dengan 85 Pakai Simbol operator ini Dan Dan Kemudian Masukkan nilainya lagi Nilai ujian Nilai ujiannya gini Nilai ujiannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nilai ujian Nilai ujian Kurang dari Sama dengan 85 Nilai ujian Nilai ujian Nilai ujian Nilai ujian Nilai ujian Nilai ujian Seperti ini Lalu menonton! Cintain Output Score 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 Sama dengan A Nilai ujian Jadi jika nilai ujiannya kurang dari 85 Ya Ya Sama dengan 85 Dan nilai ujian Ini Lebih dari 100 Maka Jawabannya ini Kalau lebih dari 85 ini Ini nanti Skornya A Lintah outputnya Jadi A Nanti Sudah Terus titik Koma Terus Baruannya Diketik Lagi L 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 Nilai L Ujian Sama dengan L L L Ujian Ujian dan kurang lebih dari 85 dan kurang lebih dari 85 hai 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 nopak sukar mahasiswa sama dengan P teko mas Hai nah seperti ini jadi kalau ini bisa if ini kurang dari sama dia kurang dari 70 nanti nilainya akan C jika salah tidak salah ini kurang dari ini maka nilainya C kalau 70 ke atas sampai batas 85 ini ini nanti nilainya akan B jadi diantara 70 ini sampai 85 ini berjumlah B dapat sopornya B kalau yang diatasnya 85-100 ini A tipe butuh kalau di bawah 85 nanti turun ke bawah lagi sampai else if ini turun jika salah jika enggak enggak sama ini ini juga enggak jika ini 70 maka turun lagi ke C di bawah 70 ini kan ke C terus ke dibawah lagi sampai ketemu else nanti sampai habis sampai khas baru udah stop tinggal di retron gitu tuh tuh atau ya retron B sampai sini enggak ke lanjut langsung ke ini ketiga langsung ke 8 jika lihat saya lihat saya teng 100 yang menurut saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya sekarang saya lihat saya memang saya tidak Hai iya sama Hai resep dalam gorong nilai ujiannya sama dengan kurang dari sama dengan 65 terus dan dan ini lebih dari sama dengan 70 ya ya 70 70-70 nah setelah ini tot sekor mahasiswa sama dengan C nah sudah titik koma lso F lagi nilai ujian dalam kurung nah ini kurang dari sama dengan 50 50 terus dan 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 pakai simbol ini dan ini terus kemudian nilai nilai ujiannya lebih dari 65 semuanya seperti ini nah terus ini lagi nah kita di output nilai mahasiswanya di skor mahasiswa sama dengan D t koma terus bawahnya sini sudah habis sampai ke sini ini untuk 345 sampai 5 ya udah baru kita else terus kemudian begini to put hai 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 di ini tau hut skor Anda hai e skor mahasiswa sama dengan E jadi penjelasannya seperti ini jadi kan diketahui jika nilai diketahui 85 85 itu dapat nilai A kalau lebih dari 85 itu pasti A sampai 100 jadi penulisannya seperti ini kalau dapat nilai B berarti nilai si mahasiswa itu 70 sampai ini 85 84 kurang dari 85 jadi 70 sampai 84 seperti ini ini nilai ujian kurang dari 70 dan nilai ujian lebih dari 85 maka skor yang dapat yang didapatkan mahasiswa sama dengan dengan yaitu B 70 sampai 84 itu B kalau 70 kebawah itu langsung else if jadi kalau salah kalau ini inputnya salah kalau 70 kebawah nanti hasilnya seperti ini 70 pasti ke C larinya kebawah asa if dipanggil lagi 65 kalau kurang dari 65 nanti dipanggilnya kebawah lagi asa if 50 jadi nilai D kalau 6 ini kalau mahasiswa dapat C jadi nilainya 65 antara 65 ini sampai 69 itu baru nanti jawabannya C ini skor yang didapatkan itu C nah kalau ini kembali lagi kalau ini dibawa lagi dan seterusnya sampai ini nah kalau sudah mentok sampai sini nilai E 50 oke nilai E sampai mentok sini E 50 jadi kalau sudah sampai mentok E itu berarti langsung di L saja tidak politikasi if karena ini kalau kurang dari ya ini kurang dari 50 pasti jawabannya E gitu pasti terjelek paling bawah sendiri kalau sudah sampai sini udah kemudian bawahnya ini bawahnya ini E ini dikasih perintah lagi ini seperti ini dikasih umus buat manggil nilai mahasiswa buat manggil sekarnya itu mahasiswanya sama dengan variabelnya dipanggil nilai ujian nilai seperti ini nah seperti ini ada seperti ini di teko koma koma temen terus bawahnya lagi kita return ya kali ini sudah selesai ini return 0 tek koma udah sampai sini baru kita save ini dikasih nama nilai mahasiswa mari kita run run nilai 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 ini ada yang error hai 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 toh masukkan nilai Hai ini error Oh mohon maaf jadi seperti ini teman-teman kasusnya jin-jin itu tidak boleh seperti ini kurang dari kurang dari ndak tidak boleh jadi ini harus ini kebalikannya lebih dari nah seperti ini udah sampai sini kita ketemu ini nilai mahasiswa line 9 tadi salah ini tidak boleh pakai ini simbol ini separator ini harusnya kalau jin itu kebalikannya output jadi lebih nah lebih dari nah ini yang mudah seperti ini ya Mari saya saya lihat mungkin saya nah coba kita arami lagi apa yang terjadi nah udah bisa kan temen-temen masukkan nilai misal nilai saat nilai saya saat 6 misal 50 ya nilai misal 50 ya hati nanti jawabannya nih skornya di Oh ya maaf ini belum ada ininya nah udah saya saya dapat 40 ya misalkan nanti pasti ini ini saya masukkan 40 ya kita enter nah masih skor-skor saya ini eh eh kalau saya input lagi nih kalau saya 45 bisa 50-50 55 nanti pasti dapatnya di nah kan tepati kan bisa gunakan ini kayak gini juga boleh output nih ini juga bisa mm-hmm salah Oh Oh iya Hai indah Hai kini ke-1 Hai terus nilai masih selamat menikmati Nah gini saya dapat nilai 100 bisa nah hasilnya ah pasti ah kalau saya dapat nilainya minta 85 ya nanti pasti akan ah nah tepat kalau dibawa 85 nanti ke bawah 85 ya 79 nanti p p itu jadi fungsinya seperti ini kalau pengen nggak seperti ini bagus nih ada judulnya nah ini saya pakai desktop bus yang satunya pakai visual studio kode ini bentar lagi mau selesai webinarnya karena sudah jam 11 mau keluar nah ini ini bisa ada di judulnya program hitung skor hai 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 satu saya pasti ah di sini 80 aja lah dulu nah dipis konyapi tepat g-3 tuh ini ya cuma gilasan ucapan seperti itulah kurang lebihnya disini saya juga masih belajar dan juga masih belajar dan juga masih kuliah jadi ini cuma sekedar buat hiburan dan sharing-sharing bisa ngordin bareng bisa ngerjain tugas-tugas karena mungkin ada pertanyaan mohon maaf jika mungkin saya menerangkan kurang begitu jelas dan belum bisa kalian pahami atau mungkin saya masih kurang pikir mana kalian bisa WA bisa WA di grup atau bisa kalian tanyakan secara jabri maupun lewat grup nanti untuk materi ini nanti akan saya share di youtube insya Allah dan semua source kodenya mungkin dari sini kalian ada pertanyaan teman-teman sebelum sebelum saya akhiri baik kalau mungkin tidak ada pertanyaan saya rasa sudah cukup teman-teman cukup sekian semoga terima kasih kritikan mohon maaf mohon maaf mengganggu terima kasih terima kasih terima kasih